Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Shahroni mengungkapkan alasannya melaporkan kembali Adam Deni ke Baris Krim Polri. Laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah serta ujaran kebohongan. Ini adalah kali kedua Ahmad Shahroni menyeret Adam Deni ke Meja Hijau. Sebelumnya, Ahmad Shahroni melaporkan Adam Deni terkait kasus penyebaran dokumen pribadi tanpa izin. Dalam kasus itu, Adam Deni dan rekannya Nimade Duita Angkari telah difonis 4 tahun penjara. Keduanya ditahan karena terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahmad Shahroni mengatakan bahwa langkah hukum yang dilakukannya ini bukan bertujuan untuk meningkatkan popularitas semata. Ahmad Shahroni mengaku bahwa seterunnya itu semakin berlebihan dalam melontarkan tudingan. Adam Deni sempat mengatakan bahwa Shahroni mengeluarkan uang senilai 30 miliar rupiah untuk membungkam sejumlah pihak. Dugaan Adam Deni itu disampaikan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada selasa 28 Juni 2022. Lantaran tak terima dengan tudingan tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu akhirnya melaporkan Adam Deni lagi. Ahmad Shahroni melaporkan Adam Deni atas dukaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah serta ujaran kebohongan.